Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semuanya pada kali ini saya akan melanjutkan kembali untuk mengerjakan soal Seferotijaya dimana pada video kali ini kita akan membahas terkait dokumen transaksi nomor 7 yang ada pada soal Seferotijaya yaitu soal UKK Akutansi dan Keuangan Lembaga Paket 4 dimana ini merupakan nota kredit untuk retur penjualan kepada toko harum ini terjadi pada tanggal 11 Desember 2018 jadi di video sebelumnya itu di dokumen nomor 6 itu terjadi penjualan secara kredit kepada toko harum nah lalu di dokumen nomor 7 ini ini ternyata terjadi retur penjualan sebanyak 10 pieces untuk roti tawar totalnya adalah 143.000 dari transaksi dokumen nomor 7 ini akan kita catat ke dalam jurnal umum nah disini kita akan catatnya kita buat tanggalnya terlebih dahulu tanggal 11 ini nomornya adalah RMP312 ini kita tulis nomornya disini lalu kita buat jurnalnya pertama ini adalah retur penjualan berarti muncul akun namanya retur penjualan seperti ini nilainya yang diretur itu adalah totalnya 143.000 ya untuk retur penjualan tersebut totalnya kan segini ini mengurangi nilai piutangnya nah untuk nilai retur penjualannya adalah sebanyak nilai barangnya nah barangnya disini adalah totalnya 130.000 jadi kita buat disini 130.000 seperti ini lalu kreditnya muncul akun namanya ini retur penjualan 130.000 nih muncul namanya PPN tadinya kan kalau penjualan kredit PPN itu kan dikreditkan kalau retur di debit jadi PPN keluaran nah seperti ini nilainya adalah 13.000 baru karena ini retur berarti mengurangi namanya nilai piutang dari customer-nya yaitu piutang dagangnya berkurang sebanyak ini 143.000 disini 143.000 ya ini dia karena ini adalah penjualan ya berkaitan dengan penjualan jadi ada namanya kalau penjualan kredit itu muncul mau kredit mau tunai akan muncul namanya COGS atau harga pokok penjualan dan mengurangi nilai persediaan barang jadi nah kalau di retur berarti ini juga akan muncul akun ini berarti harga pokok penjualan debit karena di retur dikreditkan dan persediaan barang jadi dikredit di debitkan seperti itu oke kita buat akunnya jadi ini masih di jurnal yang sama untuk nilainya harus kita hitung di betul di kartu persediaannya inventory cardnya jadi debitnya adalah harga pokok penjualan kreditnya adalah persediaan produk jadi nilainya kita hitung 10 kita lihat inventory cardnya disini jadi nilainya bukan 130 ribu tapi harus kita hitung disini kita buat tanggal 11 kita buat disini retur sebentar ini kan retur berarti persediaannya di debit yang kalau penjualan kan dia HPP di debit berarti kalau retur di debit di kreditkan tapi persediaan karena retur kan berarti barangnya bertambah retur penjualan ya kita hitung ulang nilainya adalah 10 ya harganya ngikutin yang ada disini oke berarti saldo ditambah dengan ini jadi yang ditulis di apa namanya di jurnal umum adalah 91.693 untuk nilai persediaan dan harga pokok penjualan ini adalah jurnal yang kita catat untuk terkait dokumen transaksi nomor 7 yaitu retur penjualan debitnya adalah retur penjualan dan PPN keluaran kreditnya adalah piutang dagang angka ini semua didapat dari nota kredit ini lalu setelah itu menghitung persediaan produk jadi dan harga pokok penjualan ini dilihat dari kartu persediaan yaitu persediaan roti tawar demikian video kita kali ini untuk meng-input retur penjualan terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati